Ini nih yang saya pengen tanya gitu Resetnya apa sih, kok bisa tanya video itu di followernya Kau tau gak? Hai guys, hari ini tanggal berapa lu sih? Sekarang tanggal 24 24 Maret, hari Sabtu Ini tadi pagi, kita baru aja ada workshop di Haris Vertu Jadi kayak gue jadi pembicara buat food blogging gitu Nah ini baru selesai, terus kita langsung cek in ke hotel Kita langsung liat aja ya Ini suit room gede Ini suit roomnya, ini gede banget Hari ini kita dateng sama babyleng Yuk kita puter-puter, ini roomnya Ini ada living roomnya disini, ada sofa Ada meja kerja, ini ada TV Terus ini view nya dari lantai 28 Keren banget, ini super tinggi Terus untuk kamarnya kita liat Wow, mewah banget Kalau kamar Haris Vertu yang biasa itu Kamarnya gak begitu besar Cuma kalau ini karena suit roomnya ini lumayan gede TV nya pun ada dua Pen belakang tadi ya Terus kita masuk ke toilet Toiletnya juga beda dari kamar yang biasanya mereka Ini karena ada bed Ada isinya bed tub nya ya Ada bed tub Terus kita liat ini apa ini Ini bath salt Ini buat berendam ya Terus semuanya mewah Keliatannya dari marble Ini ada tempat laundry Ini ada baju buat habis mandi Terus ini ada bagian-bagian buat minum Ini dapet complimentary water dari aqua reflection Terus ini ada mesin coffee Oh iya Mesin coffee nya ini pakai cup seperti ini Jadi kayak instant coffee gitu Tinggal masukin ke dalam Nanti jadi espresso Dapet minum juga Ini ada Lipton Kita liat dalamnya Ini ada apa ya Ini ada minibar juga Cuma ini pasti yang berbayar ya guys Dalamnya kosong kosong Kita bawa bibi juga Halo Lagi ngulet dia ngulet Tuh gak betah dia ikut Ikut Setiap weekend Jadi nanti setelah tadi gue jadi pembicara itu Itu nanti agak siangan ada workshopnya juga Ada kompetisi foto juga Semoga nanti gue bisa upload juga di vlog kali ini Tadi soalnya Waktu gue ngomong itu Si Lucy yang nge-videoin acara gue tadi Nah siangnya nanti gue bakalan jadi juri juga Buat Memilih foto terbaik dari Para Peserta yang ikut acara workshop hari ini Terus Engenak Terus kemudian didokumentasikan Terus teman Kemudian tuh kepikiran Jadi di food blogger itu bagaimana? Enggak Sebenernya gak ada kepikiran Dulu awalnya Kenapa bisa jadi food blogger Cuman Poto 2015 itu Kan mungkin belum booming Seperti sekarang Istilahnya kan foodies ya Kalau sekarang ya Jadi orang-orang ngambil foto terus di-upload di Instagram, karena 2015 itu Instagram dan istilahnya foodie itu belum sebesar 2017 kemarin. Nah itu dari mulanya awal di semise, suka foto-foto terus suka sharing juga sih sebenernya. Jadi kayak nggak hanya sekedar foto makanan foodie tapi suka sharing foto orang dan marik-marik itu suka di-share di Instagram pribadi. Kalau di-gram gitu ya? Sekali-gram. Dari sana tuh mulai sedikit-sedikit nambah followers aja. Oh gitu, oke. Tapi pilihnya food ya? Lebih menetik berretak ke foodnya. Kalau travelnya sendiri bagaimana? Kalau mungkin dilihat dari Instagram dan website saya sih mungkin 70% makanan, 30% Zoom gitu. Oh oke. Karena kan jangan-jangan terlalu sering ya. Kalau makanan kan sehari-hari kita bisa ambil foto. 70% makanan, 70% makanan, 30% mengenai travel? Travel, suka kemana-mana, suka di hotel. Ini berhubungan dengan trip gitu lah. Oke. Berarti memang di mana-mana travel dan food itu selalu jadi satu ya. Nggak bisa lepas sih. Di mana-mana traveling nggak mungkin kalau nggak polineran. Ya kan pasti ya. Kenapa mbak? Belum makan. Oh, tadi belum salah kak mbak. Oh gitu, oh. Oke. Menurut Jeffrey, ini Jeff tadi kan udah ketahuan ya kalau Jeffrey ternyata duluan suka fotografinya daripada bloggingnya. Berarti ilgunya membantu banget loh ya. Dalam blogging ini membantu banget ya. Iya. Terus ini nih yang saya pengen tanya gini. Resetnya apa sih? Kok bisa tanya begitu di followernya? Mau tau nggak? Hah? Saya sama tanya bentar. Siapa yang di sini punya Instagram dong? Semuanya dong? Followernya paling banyak siapa? Bisa tunjuk tangan ya? Ada yang kalau seribu pasti udahlah? Seribu udah? Belum. Belum. Ada yang berasibu belum? Ada. 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 Ah, seribu. Berapa mbak? Seribu lima ratus. Wow, seribu lima ratus. Hebat. Yang lain? Ada yang mau ngelewatin seribu lima ratus? Belum. 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 Nah, itu seribu lima ratus mbak boleh saya tanya. Seribu lima ratus. Belum. Belum, yang mana-mana. Kalau saya, saya duduk. Dan saya tidak akan naik dengan bambu. Apa yang ini? Ya. Saya sama bambu. Basically, saya masih lumayan. Bambu. 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 Udah sangat nyaman di hari Svertu Wow Wow Sekarang belum bisa lagi Karena tempatnya nyaman ya tidurnya Sekarang minyak Wow Kerennya Luas banget Jadi ini udah balik lagi ke kamar Tadi gue sempat naik turun-naik turun Jadi tadi sebenernya workshopnya tuh di Lilo Hotel Kalau ini kita ngirapnya di hari Svertu Sebenernya ini nyambung soal satu grup kan Nah terus tadi Si Lucy itu kan gak ikut Karena dia bisa jaga baby dia besok ke kamar Gue sempat sekitar 40 menit tadi tanya jawabnya Dan ada beberapa pertanyaan sebenernya sih Karena kan ini eventnya Disponsori oleh Canon Ada satu orang bertanya tadi Kamera pertama gue apa sih gitu Dia bilang kalau misalnya brand lain gak apa-apa gak tersebut Cuman kebetulan kan kamera Kamera gue itu pertama kali Canon Canon 60D waktu itu tahun 2011 Itu karena rekomendasi temen-temen sih Walaupun sekarang udah gak pakai Canon Tapi nge-vlog ini juga masih pakai Canon Sebenernya nge-vlog pakai Canon G7X Mark II Nah terus tadi ada pertanyaan lagi Gimana tahunya sih kalau Follower itu tuh asli atau enggak Kita bisa cek tuh di website namanya Socialblade.com Terus ada lagi pertanyaan Gimana sih caranya buat dapetin followers Sebenernya dapetin followers sekarang udah gak begitu gampang ya Apalagi algoritma Instagram kan sekarang udah berubah banget Gak sampai seperti dulu Waktu kita pertama kali mulai Gua jawabnya sih gua gelap konsistensi Terus ada konsep di Instagramnya Jangan terlalu mencampur adukan berbagai jenis foto Dalam satu feed gitu ya Karena itu gak bagus sih Jangan terlalu mencampur adukan Selamat pagi Selamat pagi Ini pagi di Hari Selertuk Dan kita sekarang mau Breakfast Lucy udah mandi Gue belum mandi Jadi gue mau siapin bareng-bareng Jadi ntar habis breakfast Gue baru mau mandi Ini sekarang jam 9 pagi Siang rencananya kita mau ke salah satu restoran Buat review makanan juga Jadi sekarang kita breakfast dulu Bibi kita bawa Masih ngantuk dia Kita menuju breakfastnya Ini di lantai 5, namanya foyer Masih ngantuk dia Kita ada di outdoor poolnya Sebenernya poolnya ini enak banget sih sebenernya Cuman pas lagi siang kayak gini Gak ada atap Jadi panas banget kayak berjemur gitu Ini Kita baru selesai makan Ini sekarang jam 9 Lewat 45 Ini Kalau kita lagi main di poolnya Berasa kayak infinite pool gitu Cuman pas liat ke sampingnya Ternyata banyak gedung-gedung Berkarat Kalau jalan ke sana itu Kalau gak salah ini ke arah Kota deh Ke Glodok ya kayaknya Mari kita balik lagi I'm back Kita udah breakfast tadi Udah beres-beres Sekarang menunjukkan jam Menunjukkan pukul 12 Kurang 10 Kita bentar lagi mau check out Dan ini baby Manja Nangis terus Saya mau gak mau gue gendong Oh iya terus kemarin itu sore Kita dikirimin Kayak Kemarin itu sore kita dikirimin Kayak afternoon snack itu Ini ada kayak dessert Sama ada fruit litter kemarin Cuman udah gak sempet di vlog Mari kita mengisir kamar lagi Ini kamar kita Super berantakan Kemarin akhirnya pake juga Bed upnya kemarin Kita berenem juga Cuman bath saltnya gak gitu Berbuih gitu Enggak panas Ini OOTD hari ini Tuh baby Ini lagi seger nih Pastikan gak ingin Sama yang agak sayang tuh Disini airnya agak dikit Agak kurang sih ya Soalnya kemarin pas mau bikin kopi Itu kopi yang pake mesin ini Kan pake air aku yang itu tuh Yang reflection Butuh airnya lumayan banyak sih Jadi kayak Pas mau minum air tuh Udah kayak tinggal sedikit air minumnya Terus sama kulkas bawahnya Juga yang minibar ini Gak dingin Gak frozen sama sekali Kita kan nge-stock Susu baby kan Harusnya beku gitu Jadi gak bisa deh Oke sekian dulu Kita mau check out sekarang Jadi Sampai jumpa di vlog lainnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax